Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Puming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Memangnya sosial sebetulnya kan perbedaan pendapat antara pendukung itu kan masih saja terasa Pak. Tapi ketika inisiasi pertemuan dan rekonsidiasi dimulai, malah ini sudah mulai mencair. Jadi saya kira ini adalah keputusan yang tepat. Hakim juga melihat secara menyeluruh dan semuanya saya kira legah dengan keputusan. Bagus sekali kalau kemudian komunikasi atau pertemuan yang direncanakan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu bisa terjadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! hasil pemenang Pilpres kepada Prabowo Subianto dan Gibran Raka Puming Raka. Saya, Abraham Silaban. Saya ada di Kartanegara, Jakarta Selatan, di kediaman dari Prabowo Subianto. Ini menjadi atensi penuh mengingat bahwa dari sinilah Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama dengan Wakil Presiden terpilih, Gibran Raka Puming Raka akan menuju ke Komisi Pulian Umum yang mana pukul 10 nanti akan diadakan rapat pleno. Pendetapan Presiden terpilih, Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. Tentu saja dari tempat ini Prabowo Subianto bersama-sama berangkat dengan Gibran Raka Puming Raka nanti. yang kami dengar menggunakan atribut ataupun pakaian dengan nuansa putih yang kelihatannya berbeda dengan warna-warna yang sebelumnya digunakan dalam masa kampanye dulu. Dari sini juga Prabowo Subianto dan Gibran Raka Puming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih berangkat bersama dengan tim kampanye nasional ataupun elit-elit partai politik pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Puming Raka. Kami melihat sudah ada beberapa diantaranya, tapi yang jelas akan bersama-sama beringan akan menuju ke Komisi Pilihan Umum untuk nanti di sana ditapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dari Kartanegara menuju Menteng, gedung KPU, saya ada bersama dengan iring-iringan rombongan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Puming Raka yang teragenda mengikuti rapat pleno KPU, penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Hari ini 24 April 2024, menjadi momen yang bersejarah. Dan kita akan ikuti terus sampai nanti kita akan melihat bagaimana pleno yang diadakan di KPU. Setidaknya memang sterilisasi sedang dilakukan, tepatnya sudah dilakukan sterilisasi di kawasan Menteng, di seputar jalan Imam Bonjol. Tidak semua mobil bisa melintas di sana, karena sudah ada rekayasa yang dilakukan dari arah Diponegoro menuju ke arah Sudirman ataupun arah Bundaran HI maupun sebaliknya sudah ditutup dan dialihkan ke jalan Cokro-Aminoto. Sementara untuk akses yang kami gunakan adalah patwal bersama dengan rombongan untuk bisa tiba setepat waktu mungkin ya di gedung Komisi Pilihan Umum Republik Indonesia. Sedikit lagi kita akan tiba di gedung Komisi Pilihan Umum Republik Indonesia. Kita sudah ada di Bundaran Hotel Indonesia. Dan sedikit lagi kita akan masuk ke gedung KPU untuk menyaksikan pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden. Saya Abraham Singelaban, saya bersama dengan rombongan, Anda bisa lihat patwal di depan saya, bersama-sama dengan rombongan Pak Prabowo dan Pak Gibran, selaku Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dan kita akan lihat ketibaan bersama-sama, ekstra pengamanannya kita bisa lihat di sini ya, barikade yang sudah dilakukan termasuk juga mobil anti-huruhara, pasukan Sabhara, BRIMOB disiagakan untuk memastikan bahwa acara yang bersejarah ini berjalan dengan tertib aman dan lancar. Tidak ada eskalasi yang semestinya sudah bisa diperhitungkan ataupun diantisipasi. Tapi kami bisa pastikan bahwa semuanya berjalan aman dan kondusif. Dan semoga saja momen ini, detik-detik ini, detik-detik penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabung Rakyas. Bagi Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih, berjalan dengan tertib aman dan lancar. Depan Prabowo dan Pak Gibran sudah tiba. Ini luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Bahwa kita bersama-sama telah berhasil menjalankan proses demokrasi Sebagai mana yang diamanatkan oleh undang-undang dasar kita Hal saya kira yang kita saksikan bersama Sekeras apapun, setajam apapun Kita menyadari bahwa kita tetap satu rumpun Satu keluarga besar Kita sama-sama anak bangsa Indonesia Kita harus rukun Apakah bersatu itu berada di dalam pemerintahan Atau berada di luar pemerintahan Sama-sama kita berjuang untuk rakyat kita Mas Anies, Mas Mohimin Saya pernah berada di posisi Anda Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita Kalau kontestasi adem-adem saja Kalau kontestan itu Tidak tajam dan tidak keras Namanya bukan pilihan untuk rakyat Rakyat minta pilihan Rakyat minta perbandingan Dan saya terima kasih kepada Mas Anies dan Mohimin Juga saya terima kasih sama Mas Ganjar dan Profesor Mahfud Kita terima kasih Kepada seluruh rakyat Indonesia Dan saya tegaskan kembali Saya dan Saudara Gibran Rakyat minta pilihan Kita akan menjadi presiden dan wakil presiden Kita akan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia Saya akan buktikan Bahwa saya akan bekerja berjuang Untuk seluruh rakyat Indonesia Termasuk yang tidak memilih saya Bukatan di PT UN itu secara hukum Tidak berdampak lagi terhadap Putusan Mahkamah Musil Sisi Terima kasih